Halo, dan selamat datang pada video tutorial Blender Essential. Video training ini ditujukan bagi Anda yang pertama kali menggunakan Blender, ataupun Anda yang sudah menggunakan Blender dan ingin menjadikannya sebagai referensi. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.45, dengan operasional sistemnya adalah Windows. Blender dapat bekerja pada Windows, Linux, ataupun Macintosh, dan dapat di-download pada original website-nya, yaitu www.blender.org. Begitu kita pertama kali membuka Blender, maka kita akan menemukan 3 panel utama, yaitu panel menu pada bagian atas ini, kemudian viewport pada bagian tengah ini yang paling besar, kemudian panel button di bawah ini. Kita akan melihat di sini file, add, timeline, game, render, dan sebagainya. File merupakan menu utama seperti pada program Windows lainnya, yaitu berisikan untuk membuka, menutup, save, kemudian setting, dan sebagainya. Add di sini adalah untuk menambahkan objek-objek, baik kamera, lighting, ataupun objek 3D. Timeline di sini berguna untuk mengatur animasi, kemudian pada game di sini adalah untuk memulai scripting, memulai program game. Pada render di sini kita untuk melihat hasil rendering, ataupun setting-nya. Kemudian pada help di sini adalah untuk melihat bagaimana Blender bekerja, dan juga merujuk pada website aslinya. Di sini ada sebuah panel yang secara default telah dibuatkan oleh Blender. Kita akan melihat panel-panel ini pada tutorial setelah ini. Kemudian pada viewport di sini, kita akan melihat secara default ada sebuah objek yaitu cube, kemudian lighting, kemudian kamera. Dan secara default kita akan melihat aksisnya adalah Y dan X. Kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang dan membagi viewport ini dari berbagai bagian viewport. Untuk itu caranya adalah dekatkan mouse pada pembagi atau pembatas antara menu dan viewport, sampai mouse kita berubah menjadi tanda seperti geser atau split. Kemudian klik kanan, pilih split area. Di sini kita akan mendapatkan pembatasnya. Kita bisa menggeser sampai di mana kita inginkan. Klik kiri untuk konfirmasi. Selain kita mendapatkan viewport pada vertical atau horizontal, kita pun dapat membaginya secara horizontal dan vertical sesuai dengan keinginan kita. Dekatkan mouse pada pembatas antara dua viewport, klik kanan, pilih split area. Di sini sekarang saya menemukan pembatas untuk horizontal. Klik kiri untuk konfirmasi. Dan kita masih mendapatkan bisa menggeser viewport tersebut ke mana yang kita inginkan. Saya buat satu kali lagi, klik kanan split area, kemudian saya klik di sini. Kemudian, kita juga bisa melihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Namun, untuk memudahkan kita mengetahui dari sisi atau sudut pandang yang mana, saya akan menunjukkan di sini pada preferences. Preferences dapat kita buat atau ambil dari menu di atas, kemudian sampai tanda mouse-nya berubah, klik dan drag ke bawah sampai kita menemukan preferences yang tersembunyi pada bagian atas. Klik tanda view dan control. Di sini yang penting adalah saya ingin menunjukkan, klik tanda view name di sini. Sehingga kita akan menemukan tanda seperti top di atas ini. Ini berarti kita melihat viewport tersebut dari atas atau top. Kemudian, hal yang penting pada blender adalah bagian cursor with left mouse ini. Kita melihat di sini secara default yang aktif di sini adalah right mouse. Artinya, untuk memilih atau menseleksi objek, kita menggunakan klik kanan, bukan klik kiri seperti pada program Windows lainnya. Untuk itu, kita harus mengingat dan biasakan menggunakan klik kanan untuk memilih objek. Kita dapat memindahkan atau mengganti menjadi left mouse. Tetapi, saya sarankan kita tetap bekerja pada klik kanan atau right mouse karena hampir semua pengguna blender terbiasa menggunakan klik kanan. Termasuk pada tutorial ini, saya pun menggunakan klik kanan untuk menseleksi atau memilih objek. Untuk itu, saya sarankan Anda tetap berada pada right mouse atau klik kanan dan biasakan mulai sekarang karena Anda sering menggunakan klik kanan tersebut. Kemudian, saya klik dan drag lagi untuk menutup preferences tersebut. Sekarang, ketika saya mendekatkan mouse pada panel yang di kiri atas ini, kemudian saya menekan 7, maka saya akan mendapatkan viewport dari top. Kemudian, saya dekatkan mouse pada viewport di bagian kiri bawah ini. Saya akan menekan 1 pada numeric keypad. Ketika saya disebut dengan numeric keypad, ini adalah deretan angka-angka pada keyboard yang berada pada sisi layout sebelah kanan. Bukan angka-angka di atas huruf-huruf. Sekali lagi, numeric keypad adalah deretan angka-angka yang berada pada layout keyboard Anda yang di sisi kanan. Bukan pada angka-angka yang berada di atas huruf. Tekan angka 1 pada numeric keypad, maka kita akan mendapatkan front view. Saya geser mouse saya ke sini. Tekan angka 3, maka kita akan mendapatkan dari right view atau sisi kanan. Kemudian, saya akan menggeser mouse saya berada pada viewport yang di kanan atas. Klik dan tahan scroll wheel atau button tengah pada mouse yang mempunyai 3 button. Klik dan drag, maka kita akan mendapatkan viewport dari orthographic view. Tekan 5, maka kita mendapatkan dari perspektif view. Kemudian, tekan 5 lagi, kita mendapatkan orthographic. Demikian, seterusnya. Kita akan membahas bagaimana menggunakan panel-panel ini pada latihan-latihan berikutnya. Tetapi akan saya sampaikan sedikit di sini adalah viewport dan panel-panel pada blender. Ini dapat kita zoom dengan menekan tanda plus pada numeric keypad, sehingga kita bisa zoom in atau zoom out. Zoom out dengan menekan tanda minus pada numeric keypad, seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan perbesaran dari view kita. Kemudian, gunakan scroll wheel untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Ataupun Anda bisa menahan scroll wheel tersebut, atau dengan klik tengah pada mouse tengah button Anda. Klik tahan dan geser untuk mendapatkan panning dari view tersebut. Kemudian, tekan minus lagi untuk mendapatkan zoom out. Demikian pula pada viewport-viewport yang aktif. Misalkan pada user view di sini, saya menekan plus, berarti saya akan zoom in dan menekan minus pada numeric keypad untuk zoom out. Ataupun saya bisa menggunakan scroll wheel saya untuk zoom in. Dan kemudian, saya tahan scroll wheel saya untuk mendapatkan pandangan dari sudut yang berbeda, seperti ini. Ataupun saya menahan shift dan scroll untuk panning ke atas dan ke bawah. Ataupun saya menahan control dan scroll untuk ke kiri dan ke kanan panning tersebut. Di sini saya banyak menggunakan shortcut, karena memang blender bekerja pada shortcut untuk memudahkan kita bekerja secara cepat. Sekali lagi, saya sarankan Anda mengikuti shortcut- shortcut tersebut, karena ini akan membantu kita bekerja dengan cepat. Tentunya, selain kita menggunakan shortcut, kita bisa melakukan dengan cara yang panjang. Misalkan, untuk melihat view, kita bisa klik di sini view, kemudian kita lihat di sini pada bagian side, ataupun kita kembali pada front, pada top, dan sebagainya. Namun, sekali lagi, ini cara tersebut saya sarankan untuk dibiasakan dengan menggunakan shortcut, karena kita akan bekerja dengan lebih cepat. Baik, untuk tutorial selanjutnya, kita lihat bagaimana menggunakan viewport, panel, dan sebagainya. Selamat mengikuti tutorial blender ini. Terima kasih telah menonton!